Oke, penanyaan ini dulu ya, sebelum yuk tayang. Jadi, propos pulang tidak ada hubungannya dengan tersebutnya sarang. Kapan kita tahu ini gejala, sarang kecepit atau gejala yang lain? Sarang kecepit, nyerinya sesuai dengan perjalanan sarang tersebut. Yaitu, pulang belakang, bokok, paha luar, bagian luar dari lutut sampai ke sana. Bisa sampai sana, bisa cuma sebaru. Atau bagian bokok terus ke paha belakang. Kalau nyerinya itu sesuai dengan garis itu, kebetulan besar sarangnya tersebut. Kenapa sarang tersebut? Karena sarang itu keluar dari dua ruas tulang belakang. Kenapa tidak tersebut? Karena dua ruas tulang belakang ini posisinya kencang. Artinya, dipertahankan normal. Nah, karena kelemahan otot kita, gara-gara kita, terlalu banyak putus. Maka, antara satu ruas tulang belakang itu bergeser. Ketika itu bergeser, maka sarang yang keluar dari antara dua ruas tulang belakang tersebut, terletakkan oleh struktur pulang yang bergeser. Itulah sebabnya kita tetap harus melalui otot perut. Ini namanya full body muscle. Otot perut kita harus dilatih, otot tinggal kita harus dilatih. Latihan yang modern. Dihakai salah satu, yoga salah satu, tapi yang paling sederhana adalah plank. Plank. Plank di tubuh adalah, jadi, mungkin saya berangkat, ya ini plank. Ini aja, kalau saya merasakan apa-apa. Nah, kalau dibawah turin, saya lakukan ini supaya segeri pada. Iya. Kalau bisa, putusnya. Kalau nanti, tambah lagi, bisa di atas satu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.